Halo sahabat Egi Kaltara Jumpa lagi dengan kita disini Di channel Egi Kaltara Hari ini Egi Berkunjung lagi ke rumahnya Kakek Tilos Yang kurang lebih 2 bulan ya Kita gak jumpa Dan saat ini Kita sempatkan waktu Untuk berkunjung ke rumahnya Kakek Tilos Nah banyak teman teman yang bertanya Apa kabarnya Kakek Tilos Warga punan yang ada disini Nah hari ini Kita akan berjumpa langsung Kita juga udah lama banget ya Gak jumpa Dan kita mau Ngobrol dengan Kakek Tilos Kakek Tilos ini dia gak liat kita nih Sahabat Egi Kaltara Dan dia juga gak dengar kita juga Halo 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 Kakek Apa kabar Kakek Kabar baik Ini Egi masih ingatkah Egi Enggak ingat Enggak ingat Waduh Kakek kok Sama siapa Kek Sendiri Sendiri Disana Disana ada Ada Ibu Siti Ada Ibu Siti Jadi Kakek Lagi ngapain Kok sibuk-sibuk ini Gimana kabarnya Sehat kah Sehat Jadi gak sakit Sudah kakinya nih Kita udah lama Kita udah lama gak jumpa Kakek Nah Teman-teman juga udah lama gak kesini Masih ingat Bang Chandra Iya Iya Kalau Egi ingat Nggak ingat Namanya itu Kalau Pak Anak Jadi aku gak diingat sama Kaltara Aduh Siannya aku nih Gak diingat Sama Kakek Tulus Lihat tuh Kakek ya Ini Egi Tapi sayang sekali Sama Kaltara Kakek Tulus udah gak bisa Melihat jelas Iya Dan dia cuma bisa mendengar Kita ngomong Dan Kakek Tulus Tidak bisa melihat kita Secara jelas Seperti itu Kakek Tulus gak bisa Lihat aku kan Nggak Tapi ini Kalau aku kasih begini Kelihatan tangan saya Iya Kelihatan Agak goyang gini ya Iya Tapi kalau lihat Saya gak terlalu jelas ya Iya Harus goyang-goyang seperti ini ya Jadi kakek Tulus ini Cukup Berumur juga Sampai Kaltara Dan tidak bisa melihat Kita secara jelas Nah disini ada Cucunya Halo Eh kemana bapaknya Bapakku Iya bapaknya sama maknya Sudah Pindah 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 kemana Dan juga jauh Ke pungit Pungit Hmm Sudah ke pungit Kenapa enggak ikut Aku tinggal Tinggal Ditahan nenekku Ditahan neneknya Temani kakek sini sama nenek ya Nggak usah tinggal neneknya sama kakeknya Kasian Nggak ada yang ngurus Nah ini buah apa nih Aku ambil tadi Coba lihat Coba om lihat Itu buah apa Hah Apa Enak kah Coba lihat Buka 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 Oh macam rambutan Ya rambutan lagi Bukan rambutan Rambutan tanaman Oh ya macam rambutan Sampai Kaltarana Rambutan 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 hutan kah Lain Berwarna juga dia Tuh Nah Manis kah Manis Nanti abangnya kita coba ya Boleh kah Nah mantap Nah Sampai Kaltarana Kakek Tilos sementara disini Di setiap harinya Setiap kita lewat Kakek Tilos itu hanya duduk disini Tidur Bangun tidur Karena kakek Tilos nggak bisa kemana-mana Nah Kakek Tilos sendiri Kalau makan Gimana Masih bisa lihat jalan Nggak bisa Siapa yang ngantar masuk Bukan diantar Dimasak Memang Pelan-pelan Melangkah sendiri Nggak Ibu-ibu yang Ibu kunyian Masaknya Masaknya Masak Nah kalau misalnya Mau minum Atau Mau makan Kan ibu Nggak ada nih Kalau Ibunya Minumnya Bisa Kita Anu Timba sendiri Timba sendiri Kakek Tilos Disini Memang harus Minum sendiri Sampai Kaltara Nah Kalau ibunya Kemana lagi Ini Mancing Mancing lagi Sama cari lombok Ya Cari lombok Di hutan Sama cari lombok Di hutan Nah ini Tadi Lupa Om tanya Namanya siapa Vita 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 Nggak ikut sama nenek Cari lombok Nggak Kenapa Malas Malas Jauh ya Jauh Capek juga Jalan kaki Jadi disini Bantu Kakek Kalau kakek Minta air Ambilkan ya Oke Ada om Bawa oleh-oleh Mau ambil kah Itu dia ada di motor Lewat sini ya Kita ambil di motor Ada oleh-oleh Yang bawa tadi Lihat sini Ya Lihat situ Dapat oleh-oleh Si Vita Nah Itu ya Nanti Dimakan nanti ya Nah itu Ada oleh-oleh Kita kasih Untuk Vita Nanti Vita Makan ya Masak untuk nenek Kakek juga ya Oke Nanti kakek Dimasakan Sama nenek Kalau Vita Udah bisa masak Kakek Belum bisa ya Berapa juga Umurnya sudah 5 tahun Vita mau sekolah Nggak Kenapa Malas Jangan Kan sudah ada Motornya itu Sama-sama Kesana Nanti Om yang ajarin Mau kak ya Nggak Nggak mau Tapi sayang sekali Sama Katara Udah Memang sih Udah berapa Kali Kita ajak mereka Bahkan orang tuanya Kita ajak Untuk Anak-anaknya Bersekolah Tapi karena memang Anaknya kadang Nggak mau Sama Katara Orang tuanya kadang mau Tapi anaknya yang Nggak mau Jadi kita nggak bisa memaksakan Anak-anak Untuk bersekolah Jadi mungkin Nanti Ada cara lain Yang bisa kita lakukan Biar mereka Ini-ini Semua ini Bisa bersekolah Sama Katara Karena memang saat ini Mereka Tidak mengenal pendidikan Sama sekali Jadi Saya sendiri Merasakan Kalau kita tidak bersekolah Itu seperti apa Jadinya nanti Oke Sampai Katara Kalau misalnya Kita Ada yang antar Ke sekolah Mau nggak Nggak Kenapa Memang nggak mau Aduh Hah Nggak Nah itu Kak Katara Kita udah pernah juga Ngobrol dengan ibunya Ya kek ya Kalau baru kakek juga Ya Paling diurus sama cucu kan Karena ibu Masuk ke hutan terus Cari Cari ikan Cari apa namanya Cari Lombok Ini nah Kek bawa Rambutan Duh Ambil rambutan Dari mana ini Manjat sendiri kah ini Manjat sendiri Nggak Nggak Manjat sendiri ya Ini namanya siapa Aril 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 Bu Mantap namanya Ini Ramadhan Ramadhan Ini Bakung 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 Ini Pita Ini tadi Abi Abi Oke Jadi ada yang sekolah kah disini Ini Wah Ramadhan sekolah Kelas berapa sudah Kelas 1 Kelas 1 Udah pandai membaca Ajak dong Ini si Pita sekolah Ya Kak Pita Enak kan kalau sekolah Banyak teman kan Wah Kompak dulu sama om Wah Mantap Ramadhan sekolah dimana SP4 bawah SP4 SD berapa SD berapa 1 SD 1 Udah bisa mengeja Belum ABC udah tau Udah Udah Kalau om bilang BU BU KU BU Buku Buku Gitu ya Vita nanti kalau mau sekolah Ada temannya Mau gak Vita Udah Wah Udah mau sih Vita Ya Padahal kalau kita sekolah Banyak teman kan Banyak teman Kapan sih Ramadhan pulang Kapan Ramadhan balik ke sana Hari Minggu Hari Minggu balik ke sana Tapi udah aktif sekolah kan Siapa nama gurunya Bu Rini Siapa Bu Rini SD berapa tadi 1 SD 1 SD 1 dimana SP4 bawah SP4 bawah Oh ada SD 1 situ ya Oh gitu Oke semua ya Nanti ajakin Vita Sama Aril sekolah ya Dia ajakin sama Ramadhan ya Ya ajakin mereka Biar mau sekolah Oke kek Kita pulang dulu ya Jangan lupa Vita Dimasak nanti ya Oke Oke sampai jumpa Sampai jumpa semua ya Bye Salam sama mama sama bapak ya Oke Salam kek Sampai jumpa Oke Sampai jumpa hari ini Berkonggungan kita Bersama kakek Tulus Dan anak-anaknya Bahkan cucunya yang ada disini Sampai jumpa Dan salam sehat Dari Egi Kaltara Tetap semangat Dan Salam dari Kalimantan Ya Jangan lupa Terima kasih.